Membangun pariwisata itu seperti menanam bibit. Empat tahun yang lalu, Presiden telah memerintahkan pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas. Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur. Bahu-membahu, kita semua berusaha untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di setiap destinasi. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Sama halnya dengan pengembangan atraksi-atraksi wisata baru, pembangunan SDM yang unggul, dan peningkatan investasi berkelanjutan. Pandemi COVID-19 seketika mendisrupsi momentum dan menutup pintu perjalanan wisatawan, baik dari dalam dan luar negeri. Namun, hal itu tidak menyerutkan semangat kita untuk tetap melangkah maju untuk menuntaskan pembangunan dari sisi penyediaan. Berkat kerjasama yang baik, pandemi telah kita kendalikan dan membuka babak baru dalam peningkatan sisi permintaan. Program Bangga Berwisata di Indonesia menjadi wadah dalam rangka optimalisasi pasar wisatawan Nusantara untuk melakukan perjalanan di dalam negeri. Hal tersebut kita tempuh dari berbagai sudut pandang. Mulai dari penyelenggaraan kegiatan internasional, promosi destinasi lokal, penguatan peran pemerintah daerah, dan penambahan hari libur nasional. Ini semua bertujuan untuk mendorong perjalanan wisatawan dalam negeri sebanyak 1,2 hingga 1,4 miliar perjalanan. Kini, tunas itu telah tumbuh. Namun ini bukanlah akhir dari perjalanan. Kita harus bisa menjaga tunas ini agar ia bisa mekar dan memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat. Bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, media, masyarakat, kamu, kita semua adalah bagian penting dalam pembangunan pariwisata Indonesia. Bersama, kita wujudkan pengembangan pariwisata berkualitas yang inklusif untuk semua. Terima kasih telah menonton!